Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan memandu bapak ibu sekalian bagaimana cara membuat SPM uang persediaan. Pertama-tama kita membuka aplikasi SAS 2015 dengan user PPK. Usernya kita masukkan. Nah, setelah masuk ke modul PPK kita klik SPP kita klik RUH SPP RUH di sini adalah rekam, ubah, hapus SPP kita klik terus kita klik rekam di tombol bawah di sini pastikan sudah ke posisi satker masing-masing, kita enter. Jenis SPM-nya kita klik. Jenis SPM untuk UP kita gunakan adalah jenis SPM nomor 10 yaitu dana UP. Kita enter. Nomor SPP nanti otomatis sesuai dengan SPM aktif atau bisa kita tambahkan, terserah kita, contohkan saya tambahkan 2 strip 2015 lalu kita enter. Tanggal di sini adalah sesuai dengan tanggal pembuatan SPP kita enter di sini adalah kode KPPN pembayar kita kita enter di sini cara bayarnya girobank yaitu cara bayar 2 kita enter tahun anggaran-tahun anggar yang bersangkutan ini 2015 kita enter kegiatannya harus 0-nya 4 kali ini sudah ter-default jadi tidak perlu diganti begitu juga dengan output kita enter outputnya ter-default 0-nya 3 kali terus kita enter lagi di menu jenis belanja ini juga ter-default 82 lalu kita enter beban kita enter di sini rupiah murni tapi bagi satger yang mempunyai di BAPNB nanti di sini akan tersedia rupiah murni dan BNB kita pilih sesuai dengan UP kita akan mintakan misalkan kita pilih UP rupiah murni kita klik rupiah murni apabila kita membuat SPM UP BNB kita inputkan beban-nya BNB kali ini saya contohkan rupiah murni kita enter kewenangannya kita enter kewenangannya sesuai dengan kewenangan satger kita di sini kantor daerah kita enter unit organisasi sudah otomatis lokasinya sudah otomatis sesuai dengan di DIPA jenis pembayarannya 4 dan sifat pembayarannya adalah 1 dana uang persediaan dasar pembayarannya kita inputkan jenis dokumennya kita masukkan di DIPA enter 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 jumlah pengeluarannya sesuai dengan jumlah yang akan kita ajukan uang persediaannya saya contohkan di sini 50 juta kita enter jumlah potongannya tidak ada kalau kita enter lagi kita masuk di supplier kita klik suppliernya kode bendara ini ada tombol panah kita klik pilih bendara pengeluaran pastikan di sini yang terisi adalah semua data untuk supplier dengan set 1 yaitu hanya khusus untuk bendara pengeluaran urayanya sudah ter default penyediaan uang persediaan rupiah murni satker masing-masing tahun 2015 terus kita klik kembali kita masuk ke menu akun kita klik akunnya sudah otomatis 82511 ini untuk uang persediaan rupiah murni nah di sini terlihat sisa paku 200 disini membuktikan bahwa paku ok untuk satker kita adalah maksimal 200 tapi kita hanya membutuhkan 50 juta besaran paku maksimal ini adalah sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 190 setelah kita inputkan rupiahnya kita kembali di kanan bawah terus kita klik simpan nah setelah itu kita keluar setelah kita simpan kita lanjutkan untuk mencetak SPP tersebut melalui menu SPP terus cetak SPP di cetak SPP ini kita bisa mencetak SPP untuk mengecek apakah sudah betul atau tidak SPP yang kita buat sudah kita pastikan tanggalnya disini sesuai dengan tanggal SPP kita kita klik di proses setelah kita klik lagi proses di bawah ini adalah SPP ini kita cetak kita print apabila kita mau mencetak lagi posisinya sekarang sudah ada di SPP ulang kita klik SPP ulang kita checklist di proses terus kita klik proses ini untuk mencetak SPP ulang dan sudah kita pastikan tanggalnya sesuai dengan SPP yang telah kita buat terus kita keluar apabila SPP yang telah terinputkan tadi ada kesalahan atau perlu kita 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 bisa melalui menu SPP RUH SPP rekam ubah bus SPP kita klik lalu kita klik menu ubah di bawah nah pastikan tanggal SPP nya sudah tanggal yang kita inputkan tadi untuk dirubah kita klik nomor SPP nya terus kita pilih nah disini terserah apa yang kita ubah misalkan kita merubah di uraianya kita bisa langsung klik suppliernya uraianya kita ubah tahun anggaran misalkan 15 kita kembali klik akun kembali lalu kita simpan setelah kita ubah kita lakukan pencetakan lagi dari menu SPP cetak SPP kita checklist di menu proses lalu kita proses nah disini sudah nah terus kita lakukan print ulang setelah kita sudah meng-inputkan SPP GU terus kita sudah melakukan pencetakan keuang persediaan kita lakukan pencatatan di menu PPSPM kita buka aplikasi SAS masukkan masukkan sebagai PPSPM password password PPSPM lalu kita login setelah kita login kita catat SPM melalui SPM catat bakal dan hapus SPM kita klik kita catat pastikan tanggal SPP ini adalah tanggal SPP yang akan kita catat SPM kita klikkan nomor SPP yang dituju kita pilih lalu kita masukkan tanggalnya tanggal tanggal di sini harus sama atau lebih besar daripada tanggal di SPP kita simpan pencatan saya berhasil lalu kita keluar lalu kita cetak SPM tersebut melalui menu SPM cetak SPM pastikan tanggal SPM ini sesuai dengan tanggal SPM yang kita inputkan tadi tadi kita inputkan 06 kita inputkan 06 sampai dengannya 06 kita enter muncul SPM nomor 1 kita checklist proses lalu kita klik proses nah inilah SPM UP kita kita lihat nah di sini masih ada Jakarta nah di sini harus sesuai dengan kota dimana Satker itu berada kita keluar lalu kita klik di parameter judul nah kita nanti di sini kota Satker nya Jakarta oh mohon maaf kota Satker disini sudah kota Satker kita keluar nah kalau untuk mencetak ulang nanti posisinya ada di SPM ulang klik kita checklist di proses terus kita klik proses nah di sini adalah SPM kita apabila pada SPM di sini masih terdapat kesalahan lagi misalkan ore nya salah kita keluar kita tidak bisa langsung merubah di modul BPSPN tapi kita merubah di modul SPPK tapi sebelum kita merubah di modul PPK kita harus membatalkan pencatatan SPM melalui SPM catat batal dan hapus SPM lalu kita batal SPM kita masukkan tanggal SPM setelah kita masukkan tanggal SPM kita klik SPM yang akan kita batalkan kita pilih lalu kita tekan OK setelah kita batalkan di modul BPSPN kita menuju ke modul PPK kita klik keluar merubahnya ada di menu SPP RUH SPP kita klik kita kita klik menu ubah nah pastikan disini sudah ter-inputkan tanggal SPP kita kita klikkan SPP yang menurut kita ubah kita pilih setelah kita pilih kita ubah apa yang menurut kita masih salah klik suppliernya anggarannya disini saya hapus kembali misalkan ini kesalahan ada di urayan kita kembali kita klik akun kembali lalu kita kembali terus kita simpan kita keluar setelah kita simpan kita lakukan pencetakan SPP lagi melalui menu SPP cetak SPP kita klik kita checklist di menu proses kita proses disini kita cetak setelah kita cetak SPP yang betul lalu kita lakukan pencatatan SPM lagi melalui modul BPSPM klik modul BPSPM melalui SPM catat batal hapus SPM lalu kita catat SPP tadi yang sudah kita ubah pastikan tanggal SPP pastikan nomor SPP kita pilih tanggalnya masih tanggal 6 tanggal SPM ini berlaku 2 hari kerja setelah ditanda tangani terus kita simpan setelah kita simpan kita keluar lalu kita lakukan pencetakan SPM melalui SPM cetak SPM masukkan tanggal SPM setelah 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 kita tahu nomor SPM kita checklist proses kita klik proses nah ini yang kita cetak setelah tercetak kita lakukan pengiriman ADK SPM ke KB FPN melalui utility menu utility transfer SPM ke KBPN klik pastikan kode satger kita SPM non GUP tanggal SPM kita pastikan tanggal SPM yang telah kita buat terus directory tujuan bisa kita langsung ke flashdisk atau kali ini saya contohkan ke folder aplikasi SAS kita select kita checklist di transfer lalu kita klik transfer pastikan tidak ada selisih disini selisih 0 tidak ada selisih berarti kita bisa lanjut proses transfer selesai di folder C aplikasi SAS 2015 kita oke lalu kita bisa melihat di folder C aplikasi SAS 2015 kita klik disini ada file yang extensionnya .sbm disini awalnya Z 6 digit berikutnya adalah kode satger 4 digit berikutnya adalah tahun pembuatan SPM 2 digit berikutnya adalah bulan pembuatan SPM 2 digit berikutnya adalah tanggal pembuatan SPM file inilah yang akan kita serahkan ke ppspm berikut dengan cetakan SPM untuk dilakukan penginjekan di aplikasi pin ppspm setelah nanti berhasil diinjek lalu kita ajukan ke kpbn setelah kita ajukan ke kpbn dan sudah jadi SP2D kita lakukan pencatatan nomor SP2D melalui menu SPM catat nomor SP2D tanggal SPM kita inputkan disini 08 disini catat nomor SP2D disini ada nomor SP2D kita masukkan sesuai dengan nomor SP2D yang ada di email atau yang ada di OMSPAN tanggal SP2D kita masukkan bang postnya dikosongkan saja tidak kita klik pilih lalu kita simpan kembali apabila pencatatan SP2D tersebut terjadi kesalahan kita bisa lakukan perubahan di menu SPM catat nomor SP2D lalu kita ketikan tanggal SPM lakukan pembatalan nomor SP2D kita klik pilih setelah kita tahu nomor SP2D yang akan kita ubah kita batal SP2D yakin nomor SP2D akan dibatalkan iya lalu kita lakukan pencatatan lagi kita tuliskan nomor SP2D yang sudah betul kita masukkan tanggalnya kita klik pilih lalu kita simpan terus kita kembali setelah kita berhasil menginputkan nomor SP2D yang betul kita lakukan load data master melalui menu SPM load master kita cek this load kita lakukan process load process load ini dilakukan gunanya untuk nanti bisa datanya akan bisa diambil oleh aplikasi saiba lalu kita keluar sudah selesai alur bagaimana pembuatan SPM pembuatan SPP beri ke pembuatan SPM dan melakukan pengiriman ADK SPM berikut dengan pencatatan nomor SP2D dan load data master gunanya persiapan data untuk aplikasi saiba sekian dari kami terima kasih di percetan